Selamat pagi, senang bertemu kembali dengan adik-adik di blog Ear, Nose & Truth atau THT. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan materi mengenai peresepan pada kasus hidung. Saya akan memberikan beberapa kasus, kemudian sedikit penata laksanaannya, prinsip penata laksanaannya, kemudian bagaimana meresepkan ya. Inti dari praktikum kali ini adalah bagaimana meresep. Kemudian saya harapkan untuk pembelian obat atau penata laksanaannya, sudah kalian pahami atau dapatkan di kuliah sebelumnya, bisa kalian baca sendiri atau cari sendiri di guideline-guladah untuk penata laksanaan yang ada. Semoga video yang saya buat ini bisa membantu kalian meresep. Kasus pertama, seorang anak perempuan, berusia 3 tahun, anak-anak, datang dibawa orang tuanya ke dokter dengan keluhan bersin-bersin sepanjang hari sejak 4 hari yang lalu. Keluhan disertai tersembat dan pilat dengan ingus cair berwarna putih bening. Riwayat alergi pada anak tidak ada, namun orang tua memiliki riwayat alergi, debu. Aktivitas anak sehari-hari biasa, pemeriksaan tanda vital didapatkan suhu 36,5 derajat celcius, denyut nadi 80 kali per menit, dan frekuensi nafas 20 kali per menit, berat badan 15 kg. Pemeriksaan fisik hidung didapatkan mukosa udem dan pucat kebiruan dengan sekret bening. Temukan pula tanda alergik sinar, alergik salut, dan alergik kris pada anak tersebut. Pemeriksaan fisik jantung paru dalam batas normal. Bagaimana penataan-penataan farmakoterapi pada pasien ini? Tuliskan dalam resep. Oke, jadi untuk menuliskan dalam resep, pertama kita harus menyusun kasusnya dulu ya, supaya jangan sampai ada yang tertinggal dan membuat kita salah menterapi. Jadi untuk menterapi itu yang pertama adalah diagnosis kita benar dulu, baru kita bisa memberikan terapi yang benar. Oke, jadi subjektif atau ini susunan reka medis ya, dikitatan ke dokteran. Kita pakai metode SOAP, kalau zaman dulu ada yang POMC, tapi zaman sekarang sudah pakai SOAP semua. Jadi subjektif, terdapat ada SOAP, ada bersin-bersin, positif, hidung tersembat, positif, pilek warna bening cair, positif. Jadi lihat dari keluhan atau hasil anamnesis saja, kita sudah menduga, berarti pasiennya mengalami rinitis ya di sini. Entah rinitis apa. Sekarang objektif, kita lakukan pemiksaan fisik. Dari awal, dulu vital sign ya. Temperatur 36,5 raget Celsius, berarti tidak ada emang. Respirasi 20 kali per menit, ya termasuk normal. Nadi 80 kali per menit. Pada anak-anak tidak perlu ya. Kalau tidak ada kecerigaan yang mengarah ke sana, bisa tidak perlu kita lakukan pemiksaan tekanan darah. Berat badan 15 kg ya. Pada anak-anak berat badan ini penting ya. Kemudian bisa jadi, nanti kalau misalnya punya data GCS, bisa ditambahkan. Ada data tinggi badan, bisa ditambahkan. Ada data BMI, bisa ditambahkan di sini. Status present ini berarti pemiksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kepala leher, ini bisa mata, telinga, hidung, kemudian mulut, tenggorokan, daerah-daerah wajah, leher. Ini termasuk di sini, kepala leher. Ini lihat status lokali supaya bisa penjabarannya lebih jelas. Kemudian thorax, kur, pulmo ya. Dalam batas normal. Di soal, abdomen tidak ada di soal. Kita anggap saja dalam batas normal. Ekstrimitas dalam batas normal. Status lokalis, telinga tidak ada di soal. Kita buat ini dalam batas normal. Hidung, mukosa, udem positif. Sekret cair beningnya. Berarti ini kemungkinan memang ke arah dinitis alergi ya. Apalagi nanti kalau misalnya ada tulisan konka hipertropi. Berarti dinitis alergi. Kalau dibuat konka atropi, berarti ada kemungkinan ke arah rinitis medicamentosa. Jadi silahkan dibaca lagi bagaimana membedakan kritis alergi dan kritis medikamentosa. Dan ini ditambah lagi kenal kecerigaan kritis alergi karena ditemukan adanya alergi ksiner, alergi salut, alergi kris. Jadi alergi ksiner ini adalah kejadiannya bayangan hitam di bawah mata. Kemudian alergi salut, itu ada kecenderungan atau ada perilaku suka bentuk hasil perilaku sering menggosok hidung atau menekan hidung karena gatal. Ya, alergi kris ini ada tanda, tanda garis di hidung. Menggorokan tidak ada di soal, dibuat di dalam otos normal. Apakah diagnosisnya dari kritis alergi ringan? Untuk kalian tahu ini apakah ringan ataupun ini berat, silakan kalian baca lagi klasifikasinya. Tapi di kasus aktivitas anak sehari-hari masih biasa. Kemudian dari vitalsan juga masih biasa. Jadi kemudian ini ringan. Selain klasifikasi ringan, berat, ada klasifikasi intermittent dan persistent. Silakan kalian baca untuk bisa membedakan apakah kasus ini termasuk kritis alergi intermittent atau persistent. Untuk ya klasifikasi ini nantinya akan sangat menunjang. Menunjang ke terapi tentunya. Planning. Planning. Ini ada planning diagnostik dan terapi. Walaupun tadi kecurigaan atau kemungkinan besar diagnostik adalah kritis alergi, tapi memang belum 100%. Kalau masih ada kecurigaan yang lain, makanya kita perumahukan planning diagnostik. setelahkan apa nanti ditambahkan. Karena saya sekarang fokusnya ke resep atau ke obat. Untuk terapi, agar terapi kita komprehensif, kalau sudah sering mungkin nanti kalau kalian sudah praktek, kalian bisa langsung tulis obatnya apa saja. Kalau belum, kalian bisa orat-orat dulu. Orat-orat di kepala kalian. Dari terapi. Jadi terapi itu pertama ada terapi definitif dulu atau terapi causatif atau causal. Jadi kalau misalnya penyebab diagnosisnya, causatifnya itu adalah jelas bakteri, berarti antibiotik, terapi definitifnya. Harus diresepkan antibiotik berarti. Kalau kayak kasus ini itu alergi, causatifnya adalah alergi, berarti obatnya adalah antistamin. Terapi sintomatis, terapi sintomatis itu kita list ya, sintomnya apa saja. di hidung tersumbat meler berarti ya di jalan kongestin asal. Kita akan berikan di kongestan. Kalau ada demam, dia tulis demam. Demam berarti perlu antipiratik. Kalau ada nyeri, berarti perlu analgesik. Dan yang ketika adalah baru terapi suportif. Terapi suportif itu adalah jika perlu ya. Jadi kalau kalian pada pasien ini perlu rawat jalan misalnya atau diet tinggi kalori, tinggi protein ya itu termasuk terapi suportif. Dan perlu misalnya intravenous fluid atau infus gitu, tulis. Misalnya perlu vitamin atau suplemen ya tulis di sini. Dan nanti ada tuangkan ke resepnya. Jadi terapinya yang kita perlukan adalah antistamin dan dekongestan. Antistamin yang menjadi pilihan di sini adalah CTM. Sebenarnya antistamin itu sudah banyak ya. Ada CTM, ada depanidramin, ada CTRisin, ada mephidrolina pradisilat, ada CTRisin, itu ada ya kenapa sini CTM. Jadi kalau kalian masih ingat di kuliah biomedik, jadi histamin itu punya empat jenis reseptor. H1, H2, H3, dan H4 dan itu distribusinya memang udah beda. Dan yang menjadi target rapi untuk antistamin di sini adalah yang reseptor H1 untuk yang terreaksi alergi. Jadi untuk yang antistamin yang menghambat reseptor H1 itu ada dua generasi ya. Yang generasi pertama itu yang generasi yang lampau, itu potensiasinya besar ya, karena dia menembus sobat darah otak. Dan yang generasi kedua itu yang sudah lebih baru, dia potensiasinya lemah. Nah, menentukan apakah yang kita pakai adalah antistamin generasi pertama, yang generasi kedua adalah bisa dilihat dari aktivitas pastinya. Jadi kalau misalnya dia seorang pekerja kantoran atau anak sekolahan, kuliahan, kalau dia ngantuk dan dia harus menemum tiga kali sehari, berarti nanti dia ngantuk doktor tiga kerja. Jadi mungkin dia tidak bisa bekerja. Itu yang harus dipikirkan sebelum memberikannya. Di sini kan anak umur tiga tahun, kemudian dia sering bersin-bersin, ada kemungkinan dia terganggu. Tidurnya, jadi ya tidak masalah kita berikan yang memang mengandung datif. Jadi sini yang tidak dipilihan adalah CTM. Ini antistamin generasi pertama. Selain CTM, ada dipenidramin. Kalau yang generasi kedua itu contohnya lurat tadi. Ini diberikan tiga kali ya. Tiga kali 1,25 mg PO. Itu berarti peroral. Kemudian selain CTM, antistamin kita berikan dekongestan. Dekongestannya dipilihkan adalah CO2-epitrin. Tiga kali 5 mg peroral. Jadi untuk dekongestan, kalau kalian ingat kuliah yang dulu, dekongestan itu adalah alpha adrenergic agonis. Jadi ada banyak macamnya yang benar-benar jadi target reseptornya adalah untuk dekongestan adalah alpha-1. Bakal ingat adrenergic itu ada 5 reseptornya ada alpha-1, alpha-2, beta-1, beta-2, dan beta-3. Dan yang untuk dekongestan ini alpha-1. Jadi yang bisa pilihannya bisa epedrin, bisa pseudoepedrin, bisa osimetazolin, ada penyleprin, gitu. Dan bentuk sediaannya juga macam-macam. Ada nasal spray, tetes hidung, ada yang inhaler, punya sistem mikoral. Di sini yang midipin selesai adalah pseudoepedrin, 3x5 mg per oral. Nah, pseudoepedrin ini kalau kalian masih ingat, dia afinitasnya sudah hanya pada reseptor alpha-1, tapi juga pada beta dan juga pada reseptor beta. Dan dia juga ini bisa menembus sawar darah otak. Jadi dia punya afinitas di sistem seraksat yang mengakibatkan dia juga memiliki efek samping sedasi. Dan makanya kebanyakan memang obat-orat di pasaran itu kandungannya adalah efedrin dan pseudoepedrin, yang mengakibatkan kantuk. Sehingga sering sekali pasti pada obat terterakan orang-orang yang konsumsi obat ini tidak boleh berkendara atau mengendarai kendaraan bermotor. Karena efek kantuk punya itu. ini kalau ingat ini pasien anak berarti harus ada bentuk penghitungan dosis. Kenapa bisa 1,25 miligram? Kenapa bisa 5 miligram? Ini penghitungan dosisnya. Untuk CTM dosisnya adalah 0,25 miligram per kilogram berat badan per hari dibagi ke dalam 3 dosis. Di mana tahu ini? Cari bisa cari di memes kemudian bisa cari di internet di google banyak. Tapi untuk obat-obat yang sering kalian gunakan nanti ada berat-abatnya kalian hafal. Bahkan cara hafal sering dipakai sering diingat sering ditulis jadi hafal. Nah ini berat anaknya 15 kilogram berat. Kita hitung dulu dosis per hari dosis per hari 0,25 miligram dikali berat badan 15 sama dengan 3,75 miligram. Dosis per kali minum adalah 3,75 miligram ini dibagi 3. Karena dibagi ke dalam 3 dosis. Kalau dibagi ke dalam 2 dosis ini bagi 2. Karena di dalam 3 dosis bagi 3. Dosis per hari ini kita bagi 3. 3,75 miligram bagi 3 sama dengan 1,25 miligram. Jadi kenapa dosisnya CTM ini sekali minum untuk pasien ini adalah 1,25 miligram. Yang kedua CODEFADRIN itu dosisnya 1 miligram per kilogram berat badan per hari dibagi ke dalam 3 dosis. Berat anak 15 kilogram berarti dosis per hari adalah 1 miligram dikali 15 kilogram sama dengan 15 miligram. Dosis per kali minum berarti 15 miligram dibagi 3 karena dibagi dalam 3 dosis jadinya 5 miligram. Semoga paham ya. Oke, ini cara menulis resep. Pertama identitas. Ini kalau masih ingat blanko resep. Ini identitasnya ini puskesmas saya tulis puskesmas. Kalau di ARS ya ini ARS. Kalau praktek dokter tulis praktek dokter. Alamatnya dimana? Nomor SIP-nya berapa? Paling atas biasanya di blanko resep itu adalah alergi. Kalau ada alergi tulis apa alerginya. SIP-ut misalnya atau paracetamol ditulis. Harus ditulis ya. Kalau tidak ada harus buat strip. Tanggalnya adalah 25 Februari 2020. Ini kemudian R itu resep. resep CTM tablet. Jadi ini apa nama ubatnya tulis resep CTM tablet. Resip itu artinya ambillah. Jadi untuk setiap untuk setiap yang baru untuk setiap sediaan obat yang baru misalnya kalian mau nambah lagi vitamin sirup misalnya disini harus buat R baru lagi resep baru lagi. Jadi resep itu artinya ambillah. Ambillah CTM tablet 1,25 miligram, Sodo Ephedrine tablet 5 miligram, Saccharum Lactis QS Saccharum Lactis ini adalah korigen untuk pemanis korigen rasa. Jadi supaya rasanya nggak cepat jadi tambah Sac, Lactis QS ini secukupnya. Mix Fax Pulverous Legger Legger Artis Detail Dos Numero 15 Ini MF ini artinya buatlah bubuk sebubuk ya, bubuk puyar pulverous gitu ya. Sesuai aturan, Legger Artis itu artinya sesuai aturan dosis tersebut di atas sebanyak 15 ya. Detail dosis itu artinya dosis tersebut di atas. Signa 3 Dedes Pulverous 1 Prorenata Diminum 3 kali sehari sebanyak 1 bungkus atau 1 serbuk Prorenata itu bila perlu. Kemudian jangan lupa garis tanda tangan. Kemudian Pro X umur 3 tahun karena anak-anak jangan lupa belak badannya dicantumkan. Ini penjelasannya. DSO Pulverous 15 bungkus untuk 5 hari. 5 hari ya. Kenapa kalau 5 hari? Kalau ini biasanya kan anak-anak biasanya sembuhnya sih ya. Kalaupun enggak ini kalian kasih 5 hari atau enggak 3 hari paling sedikit biasanya. Tidak ada aturan baku ya. Nanti kalau misalnya masih silahkan orang tua bawa anak kembali. Berikan untuk 3 sampai 5 hari. Karena diberikan 5 hari berarti kan karena dia minum 3 kali sehari ya berarti 3 kali 5 ya 15 numeronya. Setiap bungkus mengandung CTM 1,25 miligram Sodo efedrin 5 miligram salah ketik dan sakarum laktis secukupnya diminum 3 kali sehari 1 bungkus bila perni. Jelas ya. Lanjut ya. Kasus 2 Seorang laki-laki berusia 14 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan hidung sering tersumbat sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan disertai sekret cair tidak berbau dan penurunan penciuman. Pemeriksaan tanda vital didapatkan suhu 36 celcius frekuensi nafas 20 kali per menit nadi 80 kali per menit dan tekanan darah 110 per 70 mililiter hagi. Pemeriksaan fisik telinga dan tenggorokan tidak ada kelainan. Pemeriksaan rhinoskopi anterior tampak masa pada kedua kafum nasi berwarna putih-pucat mengkilat bikin mudah digerakkan dan bertangkai. Bagaimanakah penata laksanaan pada kasus tersebut di atas tuliskan pesat. Jadi apa diagnosisnya? Masa pada kafum nasi pada kedua kafum nasi licin bertangkai kemudian mengkilat warna putih-pucat itu kas polip nasi bilateral karena pada kedua kafum nasi. Silahkan dibaca lagi kuliah dokter spesialisnya kenapa polip nasi dengan gambar rata seperti itu. Planning-nya, terapinya. Terapi definitifnya adalah operasi atau medika mentosa. Jadi bila medika mentosa gagal, akan lakukan operasi. Medika mentosanya adalah corticosteroid. Terapi sintomatik karena ada hidung tersumbat, penuh-penuh pencuman, dekongestannya. Terapi suportif sama jika perlu. Yang terapinya di sini adalah corticosteroid. Ini adalah anti-inflammasi yang menghambat arakinoid acid, menghambat fosfolipase. A2, berarti dia menghambat inflamasi. Jadi itu ada pradmison, methylpradmison, dan dexamethasone. Yang mana yang paling kuat adalah dexamethasone. Yang kedua methylpradmison, dan yang paling rendah yang untuk sistemik adalah pradmison. dosisnya 5 mg memang untuk satu tablet. Diberikannya 3 kali sehari. Kemudian pseudoephedrin inilah dekongestan tablet, 3 kali 30 mg. Yang sediaan pseudoephedrin itu aslinya adalah 30 mg. Nanti kalian hitung bentukan dosis, jadi kalau sediaannya 30 mg untuk bentuk sediaan dewasa, 30 mg. Jadi ini ya, tinggal kalian buat, ini resep biasa ya, tapi kalian bisa. Pradmison tablet 5 mg nomor 10. Biasanya emang kita kasih 3 hari kalau kebanyakan biasanya, karena hatu pepel kan hatu strip obat itu 10, jadi kalian langsung kasih 10. Walaupun kalian memberikan 3 hari, kan berarti 3 kali 3 9, tapi kalian genapkan jadi 10. Resip Pradmison TAP 5 mg sebanyak 10 tablet. Signa 3 DD TAP 1 PC post-coe 6, jadi diminum setelah makan. S3 DD TAP 1 PC di garis tanda tangan. Udah lagi obat berikutnya, berarti resep pseudoephedrin TAP 30 mg, ambillah pseudoephedrin TAP 30 mg, sebanyak 10 tablet. Signa 3 DD TAP 1 post-coe 6, sebanyak 3 kali sehari 1 tablet setelah makan. Pro X atau umur 30 tahun. Bacaannya, Pradmison Tablet sediaan 5 mg, diminum 3 kali sehari sebanyak 1 tablet setelah makan. Pradmison Tablet diberikan sebanyak 10 tablet. Soda Evadrin Tablet sediaan 30 mg, diminum 3 kali sehari sebanyak 1 tablet setelah makan. Soda Evadrin Tablet diberikan sebanyak 10 tablet. Kasus 3. Seorang perempuan berusia 42 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan keluar ingus dari hidung kiri sejak 2 bulan yang lalu. Ingus berwarna kekuningan dan berbau busuk. Keluhan disertai dengan nyeri dan rasa penuh pada wajah. Pemeriksaan tanda vital didapatkan suhu 36,5 Celsius, frekuensi nafas 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit, dan tekanan darah 110 per 70 minit per haki. Pemeriksaan fisik hidung didapatkan nyeri tekan pada sinus maxilaris sinistra. Pemeriksaan rinoskopi anterior dapatkan mukosa kafumnasi sinistra hiperemis. Pada konka inferior sinistra didapatkan udem hipertropi dan sekret. Bagaimana penata laksanaan pasien tersebut tuliskan besar? Oke, gimana? Jadi kan jelas tadi ya, adanya premis mukosa kafumnasi sinistra. Pada konka inferior sinistra didapatkan udem hipertropi dan sekret. Kemudian ada nyeri tekan pada sinus maxilaris kiri sinistra. Ini jelas ya, penanda sinusitis maxilaris sinistra. Udah nyeri tekan, nyeri wajah, kemudian terkret hidung kuning berbau busuk, cuma satu sisi, jelas ya, minus maxilaris sinistra. Ini belum tegak ya, ada planning diagnostiknya. Yang paling sering adalah emang ronsen foto posisi waters. Untuk terapinya, definitifnya operasi atau medikament dosa ya. Ini antibiotik ya, emang sinusitis ya, memang harus emang diberikan antibiotik karena kebiasanya infeksi bakteri. Kemudian terapi simptomatisnya, ada nyeri tekan, ya berarti analgesik, ada hidung tersumbat, ada meler, ya tanda adanya kongestin nasal, berbeda kongestan. Terapinya, ya untuk antibiotik pilihannya macam-macam. Ya, yang untuk macam-macam dan lama pemberiannya juga bermacam-macam, berbeda terhadap diagnosis. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu ya, antibiotiknya amoksisilin. Nanti kalau amoksisilin tidak sudah dengan dosis yang maksimal atau lama pemberian yang maksimal, baru bisa kita tingkatkan. Kita mulai dari jenis antibiotik yang paling rendah, spektrumnya paling luas dulu, yang paling rendah. amoksisilin tablet 3x500mg PO per oral. Kemudian oximetasolin ini selektif alpha-1 adrenergic agonis nasal spray, jadi bentuk sediaan obat nasal spray, 15ml. Kalian bisa cek ada yang berapa, sediaannya 15ml, yang 30ml, 2x sehari 2 puff, berarti semprotnya 2x semprotan. Kemudian untuk analgesik yang diberikan adalah asam VV-namat. Ini macam-macam ada asam VV-namat, ada perasetamol, tinggal kalian pilih yang mana. Asam VV-namat tablet 3x500mg per oral. HIE. Oke, jadi ini ya, tinggal kalian buat ya. Reset, kamu ambillah amoksisilin tablet 500mg nomor 21. Nomor 21, berarti dia pemberian selama 7 hari. Kalian bisa cek nanti untuk sinusitis, berapa lama sih yang disarankan pemberian amoksisilin? Berdasarkan yang saya baca, gg 7 hari. Berarti 7x3, karena dia dibinom 3x sehari. Berarti 21. Signa 3DD stop 1 PG. Berarti dimenom 3x sehari 1 tablet setelah makan. Garis, sebelum buat resep yang baru atau formula resep yang baru harus digaris dengan datangan. Reset, R lagi, ambillah artinya oximetansolin nasal spray. 15 ml bentuknya apa? Flash, botol kan? Nomero 1, kasih 1. S2, DD, PAF 2. Berarti 2x sehari sebanyak 2 semprot. Itu artinya. Mau sekarang yang resep yang ketiga, asam mesam fenamat. Garis dulu lagi tanda tangan. Seip, ambillah asam fenamat tablet 500 mg numero 10. Igna 3 DD tab 1 PK Oskrenam. setelah makan Prorenata. Prorenata itu bila perlu. Karena kan dia anti nyeri. Jadi kalau sudah tidak nyeri, tidak usah diminum. Setelah makan Prorenata. Ini bacaannya akmoxicillin tablet. Sediaan 500 mg diminum 3 kali sehari sebanyak 1 tablet setelah makan. Diminum sampai habis selama 7 hari. Jadi kalau antibiotik itu harus diminum sampai habis selama 7 hari. ini karena untuk sinusitis nanti kalau mungkin dialysis yang lain bisa selama 10 hari atau selama 5 hari. Setelah kan disesuaikan. Oksimetasolin nasal spray sediaan 15 ml disemprotkan 2 kali sehari sebanyak 2 sempur. Kemudian asam fenamat tablet sediaan 500 mg diminum 3 kali sehari sebanyak 1 tablet setelah makan dikonsumsi bila perlu. Gitu. Paham ya? Jelas ya? Jadi semoga itu saja kasus yang bisa saya berikan. Semoga bisa membantu adik-adik memahami bagaimana meresetkan obat-obatan pada kasus gangguan hidung atau gangguan nasal di nasal. Apabila ada yang kurang jelas adik-adik bisa tanyakan melalui tanya ahli atau langsung pribadi kepada saya juga boleh. Demikian silahkan dipelajari. selamat menikmati selamat menikmati